Nama Anwar Usman kembali disorot ketika sejumlah pihak mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi, MK. Pasalnya, Anwar Usman sebelumnya dinyatakan melanggar etik karena meloloskan keponakannya yakni Gibran menjadi calon wakil presiden. Terkait hal ini, jurubicara MK Fajar Laksono memastikan Anwar Usman tidak akan terlibat dalam perkara gugatan hasil pilpres. Fajar menyebut MK menaati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK-MK, soal sanksi etik berat terhadap Anwar Usman. MK telah menyarankan Paman Gibran tersebut untuk tidak mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, yang dilayangkan Kubu Anis dan Ganjar. Artinya, proses sidang yang bersifat pleno itu nanti didesain hanya diikuti oleh delapan hakim MK. Namun, untuk sengketa pemilihan legislatif Anwar masih ikut dalam proses sidang dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan catatan tidak boleh ada konflik kepentingan sebagaimana putusan MK-MK. Terkait gugatan sengketa pilpres yang diajukan Kubu Ganjar dan Anis, Fajar menyebut MK sudah menerimanya. Nantinya proses persidangan akan dimulai setelah 25 Maret 2024. Diketahui Kubu Ganjar dan Anis Kompak mengajukan gugatan hasil pilpres ke MK karena dinilai penuh kecurangan. Kubu Anis berharap dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran, sementara Kubu Ganjar meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi. Terima kasih telah menonton!